Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden Jokowi Dodo mengatakan bahwa pelaksanaan konferensi tingkat tinggi Archipelagic and Island States Forum merupakan salah satu komitmen Indonesia bekerjasama di level yang lebih tinggi untuk melakukan langkah konkret dalam menangani isu kawasan dan dunia. Selain itu, KTT Ice Forum juga menjadi wadah untuk terus menyuarakan kepentingan negara berkembang dan negara kepulauan. Dalam forum tersebut, Presiden Jokowi menyebut bahwa negara kepulauan dan negara pulau yang hadir sepakat untuk memperkuat kolaborasi dengan merandaskan prinsip solidaritas, kesetaraan, dan inklusivitas. Kepala negara meyakini negara berkembang dan negara kepulauan memiliki hak yang sama untuk maju dan melakukan pembangunan. Presiden Jokowi pun menyetakan bahwa Indonesia siap menjadi garda terdepan dalam mendukung Ice Forum sebagai bentuk dari kerjasama yang inklusif. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen menyiapkan dana hibah yang dapat dimanfaatkan oleh negara kepulauan dan pulau. Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa berbagai kerjasama dari Ice Forum telah memberikan manfaat yang konkret termasuk bagi masyarakat di pesisir. Presiden menyebut sejumlah manfaat konkret tersebut mulai dari pendidikan, riset, digitalisasi, hingga manfaat strategis dalam pelesarian lingkungan. Saya sering mengatakan, sudah sering saya katakan bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja. Ancaman perubahan iklim sangat nyata, kenaikan permukaan laut, pencemaran laut oleh sampah dan limbah. Dan semakin terasa dampaknya dan mengancam, tidak hanya bagi keberlangsungan laut, tapi juga kedaulatan dan kesatuan wilayah negara. Pelaksanaan KTT Ice ini merupakan salah satu komitmen Indonesia untuk bekerjasama di level yang lebih tinggi menjadi organisasi internasional dalam melakukan langkah-langkah konkret untuk penanganan isu kawasan dan isu dunia dan untuk terus menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang dan negara-negara kepulauan. KTT Ice sepakat untuk memegang prinsip solidaritas, kesetaraan, dan inklusivitas sebagai landasan bersama dalam bekerjasama. Negara berkembang dan negara kepulauan memiliki hak yang sama untuk maju, memiliki hak yang sama untuk melakukan pembangunan. Oleh sebab itu, kolaborasi dan kesatuan negara kepulauan dan negara pulau sangat dibutuhkan untuk dapat tumbuh bersama dan mengatasi beragam tantangan-tantangan yang ada, di mana Indonesia sebagai negara maritim akan terus menjadi barisan terdepan, mendukung Ice Forum sebagai kerjasama yang inklusif negara kepulauan dan negara pulau. Dan Indonesia juga berkomitmen menyiapkan dana ibah untuk dimanfaatkan, terutama dalam mengatasi perubahan iklim dan pengembangan inovasi baru dan tata kelola laut yang berkelanjutan. Berbagai kerjasama Ice juga telah memberikan manfaat yang konkret kepada masyarakat, termasuk bagi masyarakat pesisir melalui pemberian biasiswa, pendanaan riset bersama, pengembangan Ice Blue, startup hub, pelatihan digitalisasi UMKM, pengembangan pendanaan inovatif. Selain itu juga memberikan manfaat strategis terkait dengan penghitungan karbon laut dan pelestarian hutan bakau. Bagi Indonesia, laut bukan pemisah, tapi laut justru sebagai pemersatu, laut justru sebagai perekat dan penghubung. Oleh sebab itu, di Forum Ice Indonesia mengajak seluruh negara yang hadir untuk tetap menjaga kesatuan dan kolaborasi, walaupun di tengah dunia yang terbelah karena kolaborasi adalah kunci kemajuan. Demikian, terima kasih. Terakhir, Presiden merekankan bahwa kesatuan dan kolaborasi antara negara kepulauan dan pulau merapakan kunci kemajuan dalam menghadapi tantangan global saat ini. Tim Eljermedia melaporkan. Tim Eljermedia melaporkan.